juga datang dan akan membantu mereka menghadapi Hosen Akhirnya, murid-murid Suzuran mau menyatukan kekuatan mereka Lalu, dengan pemilihan musik yang mampu membuat kita mendadak ingin menjadi seorang jagoan Suzuran dan Hosen pun memulai pertanian mereka Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue, di channel Infansandroid Oke guys, sebelumnya gue udah pernah nonton Yang pertama itu ya Dan Alhamdulillah, ini dia Ini dia Oke, ya makasih banget Makasih banget terus komennya Makasih banget juga ada atas permintaannya Yuk kita nobar lagi untuk Cross Zero yang kedua Oke, nah sebelum kita untuk masukin untuk Cross Zero yang kedua Ya, explode kalau salah itu ya judulnya Ya, udah pasti Bacot dulu Bacot Bacot, 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 bacot Cot Oke, nah untuk Cross Zero yang kedua Ini adalah filmaksi Jepang tahun 2009 Yang disutradarai itu dari Takashi Mei Ya, dengan screenplaynya itu oleh Sobomuto Film ini merupakan film kedua yang berdasarkan pada manga Ya, ini ada apa? Mangga itu adalah Mangga Cross Ini gue pindahin dulu biar gampang Oke, kelihatan ya Mangga Cross oleh Hiroshi Takahashi Dan sekolah langsungnya itu sendiri dari Cross Zero yang dirilis pada tahun 2007 Nah, film ini dimintangi oleh beberapa pemeran Termaksud pemeran dari film pertama Sun Ogunia Kiyosuke Yabe Meisakiori Dan Takayuki Yamada Nah, ini mengisi kembali peran mereka ya Jadi film ini sendiri sebenarnya Masih pakai pemain lama bro ya di tahun 2007 Dan akhirnya Film ini pun dirilis di Jepang pada tanggal 11 April 2009 Ya, ini gue kasih tau Untuk clue Alur ceritanya nanti ya Ini ya Alur ceritanya Cluenya aja Jadi Bukan berarti dibanjang gue ngasih itu semuanya Enggak ya Dibanjang Cluenya aja Jadi ceritanya adalah 8 bulan setelah kemenangan atas Tamau Serizawa Ya, ini kan kalau salah Takayuki Yamada Takiya Genji Sun Oguri Itu masih berjuang untuk meraih supermasi di sekolah kusu Jatuh setelah kia Zuzuran yang sendiri Nah, setelah kekelahan telak dari sang legenda Rindamen Ya Dan waktu kelulusan yang hampir tiba Sehingga tidak akan bisa mencapai tujuannya Akhirnya Genji menjadi sedikit berputus asa di Jermini Dia mulai menantang Rindamen Secara reguler Tapi selalu saja gagal memukulnya Situasi ini pun meningkat Saat dia tanpa sengaja merusakkan perjanjian damai Antara Zuzuran dan saingan sekolahnya itu sendiri Hausen Akademi What? Ini kayaknya lebih keren nih Taurannya lebih keren Abis nih Ya Gitu lah Ada prajuritnya juga Wah, ini-gini Bahasanya diberitanya Kalau aku bilang Lebih-lebih Tersistem Ya Untuk tauran aja Tersistem Gila lah Dibanyakan pertempuran Nama aja mafia Mafia sekolah Gitu lah Udah lah Dibanyanya Daripada gue Terus Menambarnya berbicara lagi ya Lebih panjang lagi Oke, langsung aja kita Untuk masuk ke Videonya ya Jangan lupa Ya Kalau misalnya ada minuman Kopi juga Jangan lupa Oke Bikin kopi dulu Yo Oke, langsung aja kita masuk ke videonya ya Hah, ada ular Kenapa mukanya? Eh, sama Saurin Botak-botak semua sih Kok botak-botak semua? Oke, guys Gini ya Terus terang Terus terang Ya Ini sebenarnya Gue kalau misalnya nonton Gue belum Gue belum untuk nonton film Yang cerita panjangnya Itu gue gak nonton Karena ada permintaan Akhirnya gue nonton dulu lah Dibanyanya untuk sekarang Ini sekarang nobar Nobar bareng sama gue Jadi kalau misalnya Seandainya Ada dalam artian Kejadian yang terkejutnya gue Atau gimana Itu bukan editan Itu bukan editan Dan ini asli Gue baru nobar bareng Malah semua Ya Ini karena permintaan semua Ayo kita nobar bareng Oke Lanjut Horus leh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada malam hari yang cerah ini Saya akan membahas Salah satu film Yang bisa membuat Adrenalin Anda Meningkat pesat Yaitu Crow Zero 2 Film yang dirilis Pada tahun 2009 ini Merupakan cerita Kelanjutan Dari film Crow Zero pertama Yang dirilis Pada tahun 2007 lalu Bagi yang belum nonton Yang pertama ini ya Saya sarankan terlebih dahulu Untuk melihat video Alur ceritanya Yang sudah saya letakkan Di kolom deskripsi Serta komentar Oke Tanpa lama-lama lagi Ini dia Alur cerita Dari film Crow Zero 2 Enak Enak Wih gila Udah seru Seratus ribu subscribe Keren Keren Wih Kenapa ini Setelah mengalahkan Serizawa di film Crow Zero pertama Genji terus-terusan mencoba Untuk menjatuhkan Drindaman Ini Drindaman Di sekolah mereka Yakni Suzuran Meskipun Genji sudah menjadi Penguasa Suzuran yang baru Ia belum benar-benar puas Jika ia belum mengalahkan Drindaman Dengan mengalahkan Drindaman Genji berpikir Jika ia bisa Menyatuhkan Suzuran Secara utuh Lalu Sin berlanjut Dengan memperlihatkan Seorang alumni Suzuran Bernama Kawaisi Yang baru saja Keluar dari penjara Kawaisi sendiri Dijitloskan ke penjara Karena dua tahun yang lalu Ketika perang besar Antara Suzuran Dan Hobsen terjadi Ia membunuh Sang pemimpin Sekolah Hobsen Yang bernama Makio Dengan menggunakan pisau Karena tragedi itu Kini Suzuran dan Hobsen Telah menyepakati Perjanjian damai Agar kedua belah pihak Tidak saling berperang lagi Kawaisi yang menyesali Perbuatannya Memutuskan untuk Mengunjungi Makam Makio Tak lama kemudian Para murid Hobsen Datang ke tempat itu Mereka Ingin melakukan Aksi balas dendam Kepada Kawaisi Atas pembunuhan Yang ia lakukan Terhadap Makio Sang ketua Hobsen Kawaisi yang kalah jumlah Memilih untuk lari Dari mereka Aksi kejar-kejaran Pun terjadi Hingga mereka sampai Di markas Serizawa Dan kelompoknya Sesampainya mereka Di tempat itu Salah seorang Pentolan Hobsen Yang bernama Matoba Meminta Serizawa Untuk menyerahkan Kawaisi Kepada mereka Namun Serizawa menolak Di saat bersamaan Genji dan Kompoknya yang melihat Ada keramaian Memutuskan untuk Datang menemui mereka Karena mereka Tidak mengetahui Jika ia adalah Pemimpin sujuran yang baru Genji pun langsung Menghajar Murid-murid Jika sang pemimpin Jika sang pemimpin sujurannya Yang melakukan penyerangan Tentu saja Membuat pihak Hobsen Langsung membatalkan Perjanjian damai Di antara mereka Oleh karena itu Cepat atau lambat Hobsen dan sujuran Akan kembali Melakukan peperangan Seperti dulu lagi Setelah Hobsen pergi Kawaisi dengan Gelaka tak bersalahnya Malah langsung pergi Meninggalkan mereka Serizawa pun Memberitahu Genji Akibat yang telah terjadi Atas sindakan Yang ia lakukan Di sisi lain Narumi Sang pemimpin Hobsen Yang sekarang Berencana untuk Melakukan penyerangan Terhadap sujuran Di tengah pembicaraan Tiba-tiba datang Seorang murid Bernama Washo Gota Ia Adalah mantan Murid sujuran Yang ingin pindah Ke sekolah Hobsen Baru saja datang Washo langsung Ingin menantang Narumi Namun ia Hanya bermeluk besar Dan bisa langsung Diatasi dengan mudah Oleh murid-murid Hobsen Washo yang ada Gila-gilanya ini Ingin membalaskan Dendamnya kepada sujuran Karena ia Tidak bisa menguasainya Dulu Demi meningkatkan Kekuatan mereka Narumi melakukan Latihan bertarung Bersama dengan Murid-murid Hobsen Sehingga Karena Washo hanya Menonton mereka saja Tak lama Tatsuya Adik dari Makyo sang pemimpin Hobsen Yang dulu Datang ke tempat Latihan mereka Narumi mengajak Tatsuya Untuk menyerang sujuran Demi membalaskan Dendam kakaknya Namun Tatsuya menolak Karena ia menganggap Jika mereka Tidak akan menang Melawan sujuran Di tempat lain Kawai Seng Baru saja keluar Dari penjara Memutuskan Untuk datang Menemui kenalan Lamanya Yaitu Ken Seorang mantan Yakuza Yang dulunya Mengobankan Genji di Cruze Ini banyak banget Maksudnya Gua bilang Banyak banget Pemain-pemain baru Tadi Dan ini Gua ngeliat Kalau settingannya Kalau misalnya Lu liat dari Cruze Yang pertama Dia lebih sekitaran Sekolah Lebih sekitaran Sekolah Dan tadi Gua liat Tadi aja Hampir ada pertempuran Antara Dengan Si Sujuran Ataupun dari Serizawa itu sendiri Itu di pinggir jalan Ada mobil Lalu lalang Berarti sekarang Ini udah mulai Luas Bahasanya Bener-bener Ke sekolah Anak mafia Sekolah Anak mafia Sekolah Yang Di jalanan Sekarang Gila Bener-bener Dikembangin Dan lu Perhatikan gak Serizawa Atau yang lainnya Tadi Genji Marani itu sendiri Gak ada perubahan Dari tahun 2007 Sampai 2009 Memang Si Dekat Si Iya Tapi bener Gak ada perubahan Muka mereka Gak ada Habis Gak Si Pertama Saat ini Ken Sedang berpura-pura Mati Dan bersembunyi Di sebuah daerah Terpencil Alasannya Karena Ken Merasa Jika ia sudah Banyak melakukan Kesalahan Yang tidak bisa Dimaafkan Ketika dirinya Masih menjadi Yakuza dulu Sementara itu Kelompok Si Rizawa Menawarkan Bantuan Kepada Genji Agar mereka Bisa ikut Bertarung Melawan Hosen nanti Mereka Tahu Jika hanya Di kompoknya Saja Genji Tidak akan Menang Melawan Hosen Namun Genji Terlalu Meremehkan Sekolah itu Dengan mengatakan Jika GPS Lompoknya Sudah lebih dari Cukup Untuk Menghadapi Mereka Beberapa hari Kemudian Makishi Dan Cuta Mencoba Untuk merekrut Anggota Demi Menambah Kekuatan Tempur GPS Tetapi Sayang Tidak ada Yang memperdulikan Mereka Kemudian Makishi Dikalkan oleh Dikokannya Yang ingin Mengajaknya Pergi Berkencan Di tepi Sungai Esok hari Di suatu malam Mikami bersaudara Memutuskan untuk keluar Dari kelompok Zerizawa Dan bergabung Dengan GPS Kelompok Genji Sebab Kelompok Zerizawa Sudah dikalahkan Oleh Genji Namun Zerizawa Tidak marah Dan menyerahkan Keputusan itu Kepada mereka Berdua Keesokan harinya Mikami bersaudara Telah resmi Bergabung Dengan Kelompok Genji Saat Genji Dan pasukannya Sedang mencari Rencana Untuk Berang Hosen Makiseh Malah Tidak datang Kepertemuan itu Makiseh Lebih memilih Untuk berkencan Dengan gebetannya Sebelum pergi Ia membeli Sebuah pengamat Untuk langkah ke aksinya Makiseh itu Punya penyakit yang aneh Jadi ketika dia Kenal sama cewek Dekat sama cewek Langsung gampang Mencair Mencair Gampang cair Lihat aja nih Tuh Lihat dulu Nah ini Begini Makiseh itu Gampang Gampang mencaya bro Makiseh juga meletakkan ular mainan Agar ketika ia dan gebetannya melewati tempat itu Makiseh bisa menjadi pahlawan Dengan berpura-pura melindungi gebetannya Gila Sudah disetting-setting Makiseh Bener kan Tuh Mukanya tuh Semula Rencana Makiseh berjalan cukup lancar Hingga sampai ia akan melakukan mantap-mantap dengan gebetannya Cuta beserta teman-temannya datang Dan membuat Makiseh malah membocorkan rencananya sendiri Keesokan harinya Pada murid Housen mulai melakukan penyerangan kepada murid-murid Suzuran Dimulai dari segrombolan tuyul pimpinan Ryo Yang menyerang salah satu anak musuh di Zawa bernama Susumoto Di malam yang sama Pada murid Housen juga menyerang kelompok Tokalji Beserta Makiseh Cuta dan Mikami bersaudara Tentu saja Para murid Suzuran yang tanpa bersiapan apa-apa Tidak bisa berbuat banyak menghadapi pengeroyokan murid-murid Housen Genjeng mendengar kabar ini tentu saja merasa kesal Izaki memberitahukan Bahwa Genji sebagai seorang pemimpin Suzuran Tidak boleh diam saja Sebab jika terus-terusan seperti ini Cepat atau lambat Suzuran akan menangani kehancuran Oleh karena itu Izaki menyusun rencana lain Ia datang ke tempat Sirizawa Untuk menantangnya berduel Dimana jika Izaki yang menang Sirizawa harus bergabung dengan kelompok GPS Sebagai informasi Meskipun Genji sudah menjadi pemimpin Suzuran yang baru Ia masih belum benar-benar menguasai sekolah tersebut Sebab masih ada kelompok-kelompok lain Yang tidak berada di dalam kekuasaannya Seperti kelompok Sirizawa dan juga para murid kelas 1 Pimpinan trio Ebizuka Pertarungan antara Izaki melawan Sirizawa Awalnya terlihat sehimbang Namun mulai dari pertengahan hingga akhir Sirizawa tampak mengungguli Izaki Dan berhasil membuatnya tumbuh Di bar Saat sedang meminum tes istri gula batu Genji tampak begitu kebingungan Genji stres karena ia merasa gagal Tidak bisa menyatukan Suzuran di bawah pimpinannya Tak lama kemudian Ayah Genji datang ke bar tersebut Disini kita pun diperlihatkan sesuatu yang cukup mengejutkan Dia minta jadi permintaan bapaknya itu sendiri Bahwa dia harus bisa menyatukan Genji yang kita tahu sangat kuat ini Ternyata bisa dibuat terjadi oleh ayahnya Hanya dengan satu pukulan saja Ayah Genji menasehati Agar dirinya tidak terlalu mengandalkan kekuatan saja Melainkan harus menggunakan kepalanya juga Dalam bertindak Di perjalanan pulang Genji bertemu dengan Narumi Yang membantunya untuk menyalakan rokok Disini Genji belum mengetahui Jika Narumi adalah pemimpin Hosen Disisi lain Kawaisi yang entah memikirkan apa Memutuskan untuk bergabung ke dalam kelompok Yakuza Yang dulu pernah diikutikan Katanya udah gak mau ikutlah Kauai-kauai Kauai-kauai Agar dirinya membunuh pemimpin Yakuza Yang merupakan saingan mereka Yang tak lain adalah ayah Genji Dengan begitu Para Yakuza tersebut akan menerima Kauai-kauai Menjadi anggota mereka Oleh karena itu Ketika ayah Genji sedang buang air Setelah berjalan-jalan mengecek wilayahnya Ia ditembak oleh Kauai-kauai Genji mendengar kabar itu Langsung menjenguk ayahnya Yang ternyata tidak tewas Dan hanya koma saja Entah karena tembakan Kauai-kauai Yang tidak mengenai organ vitalnya Atau ada penyebab lain Namun ayah Genji benar-benar masih hidup Karena musuh mereka belum mati Para Yakuza yang ditemui Kauai-kauai sebelum ini Memintanya untuk membunuh ayah Genji Hingga benar-benar tewas Di dimana Ken yang mendengar kabar penyerangan ayah Genji Memutuskan untuk pergi menuju ke rumah sakit Kembali ke Genji Yang pada saat itu hendak mencoba Menantang Rindamen kembali Genji berharap Jika ia bisa mengalahkan Rindamen GPS kelompoknya dapat menarik Lebih banyak anggota Dan ia bisa Tetapi semua usahanya sia-sia Rindamen masih terlalu kuat bagi Genji Bahkan Serizawa yang melihat pertarungan itu Mencoba menghentikan Genji Sebelum ia terluka lebih parah lagi Genji yang sudah babak belur Pada akhirnya harus tumbang di hadapan Rindamen Malam harinya Genji pun tersadar Di saat yang bersamaan Wasio yang masih begitu dendam kepada Suzuran Datang dan membakar tempat itu Lewat pematik yang mereka temukan Tokio dan Serizawa memberitahukan Genji Jika Housen lah yang membakar Suzuran Pada akhirnya Murid-murid Housen memarahi Wasio Atas sindakan yang sudah ia lakukan tadi malam Namun Wasio beralasan Jika ia tidak melakukan hal itu Pihak Suzuran tidak akan melakukan perlawanan balik Atas penyerangan yang sudah Housen lakukan Beberapa hari yang lalu Tak lama kemudian Genji dan teman-temannya datang ke sekolah Housen Genji cukup terkejut Karena orang yang menolongnya menyalakan rokok sebelum ini Adalah sang pemimpin Housen Genji bertanya Apakah mereka yang membakar Suzuran tadi malam Narumi pun tidak membanta pertanyaan tersebut Genji memberitahu Jika ia akan melakukan peperangan Di markas Housen sendiri Narumi dan Genji bersepakat Untuk melakukan pertarungan di keesokan harinya GPS yang masih kekurangan anggota Mencoba untuk merekrut murid-murid kelas 1 Pimpinan Hiromi dari kelompok trio Ebizuka Di tengah pembicaraan mereka Tiba-tiba terdengar suara Genji Yang berbicara menggunakan alat pengeras suara sekolah Genji memberitahukan seisi sekolah Jika tujuan kepindahannya ke Suzuran Adalah untuk melampaui ayahnya Genji yang sebelumnya keras kepala Pada akhirnya menundukkan diri Demi meminta bantuan semua murid-murid Suzuran Untuk membantunya menghadapi Housen Sementara itu Kawaishi yang ditampakkan untuk membunuh ayah Genji Benar-benar datang ke rumah sakit Pada saat ia akan menembak ayah Genji Tiba-tiba Ken datang dan menghalangi Kawaishi Ken mengatakan Jika Kawaishi tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama 2 kali Dimana yang dimaksud oleh Ken sendiri Adalah pada saat Kawaishi dipenjara Karena telah membunuh Makyo Sang pemimpin Housen 2 tahun yang lalu Ken meminta Kawaishi untuk mengurungkan rencana itu Karena ia masih memiliki masa depan Setelah beradu mulut dengan Ken Pada akhirnya Kawaishi pun membatalkan niatnya Untuk membunuh ayah Genji Tak lama Para anak buah ayah Genji datang Dan menahan Kawaishi Ayah Genji yang tersadar Berterima kasih kepada Ken Karena ia telah menyelamatkan nyawanya Dan meminta mereka semua pergi dari rumah sakit Kembali ke Suzuran Di saat akan melakukan penyerangan Hanya terlihat sedikit saja orang Yang mau membantu Genji Triwe Ebizuka yang datang ke tempat itu Tetap menolak untuk membantu GPS Pihak Serizawa juga tampak tidak hadir Di tempat pertemuan Mereka semua tidak mau lagi mengikuti Genji Yang hanya mengandalkan kekuatan Serta emosinya saja Dalam memimpin Suzuran Genji yang merasa jika jumlah pasukan mereka Yang sekarang akan kalah menghadapi Housen Pemutusan untuk menolakkan GPS Kelompok mereka Tentu saja mereka semua Terutama Chuta Tidak terima dengan keputusan Genji ini Lantas Genji malah memukul Chuta Dan pergi dari tempat itu Setelah Genji pergi Izaki mengatakan bahwa pemimpin mereka Bukanlah pria pengecut yang akan lari dari pertarungannya Kemudian mereka pun sadar Jika sekarang ini Genji pergi sendirian menuju Housen Karena tidak mau membahayakan teman-temannya Lantas semua kompo CTS yang mengetahuinya Genji ini Memutuskan akan pergi membantu pemimpin mereka Demi muntaskan itu kan Dibanyakan gara-gara sekolahnya dibakar kan Tampak teman-teman Tampak prajurit pun Oke jalan gue sendiri Namun Genji mengatakan Jika dirinya sendiri saja Sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua Kemudian Genji pun berlari menghadapi Pasukan pentol korek berjalan sendirian Tak lama Tatsuya datang Tatsuya mengatakan Jika Genji tetap sendirian Seharusnya Narumi menyelesaikan pertarungan mereka Satu lawan satu Nah itu maksudnya Namun Narumi mengatakan Jika Tatsuya terlalu naif Sebab Narumi tahu Bahwa para anak buah Genji Tidak akan membiarkan pemimpin mereka Bertarung sendirian Benar saja Tak lama kemudian Teman-teman Genji datang ke tempat itu Bahkan Tak hanya GPS saja Seri sawaran kelompoknya juga datang Dan akan membantu mereka menghadapi Hosen Akhirnya Murid-murid Suzuran Mau menyatukan kekuatan mereka Lalu dengan pemilihan musik Yang mampu membuat kita mendadak Ingin menjadi seorang jagoan Suzuran dan Hosen pun Memulai pertanian mereka Setelah melewati pertarungan di lapangan Genji dan teman-temannya langsung menerobos masuk ke dalam gandung sekolah Hosen Setelah Narumi sudah menunggu Genji di atap sekolah Dan disana lelaki nantinya akan melakukan pertarungan satu lawan satu Sebagai sesama pemimpin Makisya yang terdorong dengan lautan pentel korek Malah berguna dengan Narumi yang sedang makan siang Pertarungan pun tidak terhindarkan lagi di antara mereka berdua Namun sayangnya Makisya bukanlah tandingan Narumi Sehingga ia berhasil di kalahkan Di sisi lain Murid-murid Suzuran masih terus bertarung melawan Hosen Sementara itu Genji dan Serizawa yang ingin naik ke atas gedung Dihadang oleh salah satu anak buah Narumi Yang bernama Ryo Bagi yang lupa Ryo adalah petarung kuat Yang bisa mengalahkan Susumoto Anak buah Serizawa beberapa hari yang lalu Dengan cukup mudah Akhirnya Serizawa pun memilih menghadapi Ryo Sementara Genji Dibiarkan naik untuk bertarung satu lawan satu Melawan Narumi Sebelum menyaksikan pertarungan Genji melawan Narumi Kita akan terlebih dahulu melihat Pertarungan Serizawa melawan Ryo Kembali ke atap Tempat dimana Genji dan Narumi Sedang melakukan pertarungan sengit Di tengah-tengah pertarungan mereka Washo datang dan mencoba membunuh Genji Dengan pisau Pake pisau lagi Kan udah gak boleh pake pisau Tetapi lalu saja Tatsuya datang dan menghentikannya Kemudian Narumi yang kesal pun juga ikut menghajar Washo Setelah Washo merasakannya amatnya Genji dan Narumi kembali melanjutkan pertarungan mereka Seusah melewati pertarungan yang begitu sengit Akhirnya Genji berhasil mengalahkan Narumi Dan memenangkan pertarungan tersebut Kemudian Serizawa yang sudah menyelesaikan pertarungannya Datang ke atap Keren loh Yang pertama kan tadi gue bilang Kero Zero yang pertama mereka ini Tuganya berdua Mereka murid-murid susuran berjalan Tapi nama susuran loh Sekolah mereka Tak lama Genji melihat Washo yang sedang berdiri di balik tembok Meskipun Washo sudah melakukan banyak sekali kesalahan kepada mereka Tetapi Genji sebagai pemimpin Dia yang udah ngebakar susuran loh Dan mengajaknya bergabung kembali Gila masih diajak gabung Tidak terasa waktu pun berlalu Kini Genji beserta teman-temannya telah lulus dari susuran Ya Gila Masih tidak mengerti bagaimana cara mereka lulus Dan Genji dan temannya tidak pernah diperlihatkan belajar Dan setelah lulus sekolah Wah selama ini Kejajah yang mereka terima Hanya mereka tempel saja Di berbagai sudut tempat sekolah Sebelum lulus Genji kembali mencoba untuk mengalahkan Oh udah lulus saja Belajarnya gimana Semua murid susuran Tampak menyaksikan pertandingan mereka Yang mengejutkan dalam pertarungan itu Tidak seperti pertarungan mereka yang sebelumnya Kali itu Genji dapat membuat Rindaman terjatuh Namun salahnya Pertarungan mereka tidak diperlihatkan hingga akhir Dan namanya kan yang lagi sakit ya mukanya gitu ya Mungkin itu saja untuk pembahasan Waduh gila Tidak habis saja Mohon maaf Jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Keren-keren bang Keren-keren Kesimpulannya adalah Dibelajar memang gitu loh Dari yang pertama sampai dengan yang kedua Gue belum pernah ngeliat gitu loh Genji itu belajar Ataupun yang Orang-orang susuran Atau yang sekarang dihosen itu sendiri gitu loh Pelajar-pelajar nih Kalau misalnya belajar Mereka ketemu dengan gurunya gimana Gue gak tau Dan diakhiri dengan itu sendiri Iya kan Ijasa yang hanya ditempel Emang pengen jadi mafia kali mereka ya Dan Clue yang terakhirnya itu sendiri Gue juga gak tau nih Dibanya turin damen Kok mukanya dibanya Kayak hitam banget disini Kayak lagi sakit loh Kayak lagi sakit Eh gila Masih ada kelanjutannya lagi nih Nah buat lo semua Kira-kira harus gue lanjutin lagi Gak kita nobarnya nih Ya Kalau misalnya pengen nobar bareng lagi Lanjutin lagi di pelanya Ramein lagi Komen gue Ya Ramein lagi komen gue Dan kasih tau buat temen-temen lo semua Ayo bantu subscribe Bantu like Bantu view juga Nonton bareng Yuk kita nobar bareng aja gitu loh Kalau misalnya ada salah kata Yang ngomongin Yuk bantu gue Selanjutin gue Oke Jangan lupa subscribe Nyalain komen Nyalain lonceng Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sarih SDJ Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax